Halo temen-temen kali ini kita akan review sama-sama Lego Creator dengan kode 31051 dan namanya adalah Lighthouse Point seperti saya kasih tunjuk temen-temen so Lego Creator ini adalah model 3-in-1 jadi dalam satu set kita bisa ubah jadi tiga jenis model temen-temen buat bagian belakangnya enggak ada yang spesial ya kita dikasih tahu ada tiga buah jenis model yang bisa kita ubah sesuai dengan yang kita mau tentu saja sebagai Lighthouse Point sebagai set model yang paling utama Oke teman-teman buat manual booknya sendiri cukup besar ya dan juga tebel seperti teman-teman lihat-lihat sendiri di manual book ini sudah tergambar dengan jelas langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk nyusun Lego kita dan juga dalam buku manual ini sendiri itu sudah digabung tiga jenis model yang kita pengen karena tinggal teman-teman saja yang mau pakai model yang mana dari ketiga jenis Lego set yang ada di Lego Creator ini ya kalau buat saya sendiri level dari Lego set ini sendiri cukup mudah ya teman-teman walaupun Pisces yang ada tuh cukup banyak sekitar 800 lebih tapi cukup mudah enggak perlu susah kita cukup ikutin saja engkau langkah dari set yang kita pengen ya teman-teman Oh ya teman-teman buat durasi perakitannya sendiri sih saya kurang lebih kemarin satu setengah jam sampai dua jam perakitannya cukup lama ya Oke sekarang yuk kita sama-sama lihat lighthouse point-nya ada apa aja yang kita dapat di Lego set sekali ini yuk sama-sama kita lihat akhirnya jadi juga temen-temen inilah lighthouse point Oke buat Lego set kali ini kita dapat dua buah minifigur nih ya teman-teman laki-laki dengan perempuan keyboardnya laki-laki ini di temen-temen sendiri dia pakai kupluk aku lebih bisa dibuka ya teman-teman Oke dia seperti kayak penjaga mercusuar gitu ya teman-teman sambil pegang ikan walaupun sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dia ini sebenarnya kalau dari Lego setnya sendiri itu megang kamera bukan megang ikan dan saya ganti kalau buat yang perempuan ini teman-teman kita lihat sendiri aslinya yang megang ikan tuh harusnya adalah si perempuan ini cuman saya switch buat yang megang kamera karena kelihatannya lebih lucu kalau dia yang saya pegang kamera ya teman-teman ini dia ini dia dua buah minifigur yang terdapat Oke buat yang bagian rumahnya nih teman-teman dilihat sendiri ini ada tempat penaruh ikan tempatnya sih laki-laki terus rumahnya pintunya bisa dibuka ya teman-teman nih lihat dibuka buka tutup gitu terus ini kaca ya teman-teman beneran kaca bukan bolong gitu oke terus kita juga dapat ini dia tanaman tuh ini dia dindingnya dan juga kita dapat burung teman-teman so ya ntar zoom dulu so di burung ini terdapat kita dapat dua buah burung teman-teman kepalanya bisa kita gerakin unik burungnya Oke sekarang kita ke bagian yang sisi satunya ini ya teman-teman sama kita dapat juga dua buah pintu yang bisa buka tutup terus kaca dan ini yang unik kita dapat meja ya meja seperti tempat duduk itu Oke terus kita dapat juga lampu ini kayak lampu rumah gitu temen-temen media bisa ditutup sebenarnya teman-temannya ini seperti kayak satu rumah yang nyatu gitu Nah sekarang yuk kita sama-sama lihat bagian dalam dari rumah ini ada apa aja sih di dalam rumah ini saya sendiri Oke yuk sama-sama kita balik nah ini dia teman-teman simpel nggak ada yang aneh-aneh atau yang unik-unik sebenarnya yang seperti teman-teman lihat nih nggak ada yang spesial sebenarnya ini dia ini pintunya bisa saya kita buka juga dari dalam terus nih kita dapat kayak semacam gantungan saya sendiri enggak tahu ini apaan ini kayak semacam panah gitu mungkin ya teman-teman Oke ini teman-teman sekarang ini bagian mercusuarnya nih buat saya pribadi ini bagian yang paling saya suka ya teman-teman karena selain juga bentuknya tinggi terus unik aja gitu ada mercusuarnya nah mercusuarnya sendiri ini terdiri dari empat bagian yang bisa kita copot satu-satu sebenarnya nah di bagian paling atas sendiri kita dapat lampu nah di atasnya lagi dapat burung lagi teman-teman ini dia teman-teman kalau kalian mulai sendiri atau saya sendiri sih saya suka dengan modelnya unik terus nah satu lagi yang paling unik dari mercusuarnya sendiri sudah ini dia teman-teman dah lampunya bisa nyala jadi di lampunya ini sendiri itu bisa nyala tapi bukan otomatis ya tuan-teman atau nyala terus-menerus jadi di belakang ke itu kayak ada semacam ada switch yang harus kita tekan dan lampunya bakal nyala nih cukup unik karena enggak semua Lego set tuh dapat yang kayak gini ya teman-teman ada lampunya biasanya Lego set sendiri itu ya cukup hanya building gitu aja atau mobil saja jadi enggak semua Lego set tuh ada lampunya itu dia teman-teman jadi ini dia Lego set lighthouse point jadi masih ada satu lagi nih teman-teman yang kita dapat di Lego set sekali ini apa itu ini dia ya kita dapat si Orca atau si Paus ini sebelumnya teman-teman yang Orca nya lucu ya teman-teman ya besarnya sih enggak terlalu terus ya ini artikulasinya juga enak teman-teman jadi Orca nya sendiri itu bisa digerakkan ekornya jadi enggak kaku gitu aja sama bagian depannya mulutnya bisa dibuka temen-temen dia bagian depannya bisa digerakkan kanan-kiri jadi ikannya bisa mangap nih Oke teman-teman jadi ini dia full sets dari Lego Creator 31051 teman-teman oke teman-teman jadi itu dia full set dari Lego 31051 lighthouse point cukup puas buat merakit Legonya sendiri Oke jadi jangan lupa tekan like dan subscribe ya teman-teman juga jangan lupa letakkan komentar di kolom komentar menurut kalian gimana sih Lego set kali ini Oke sampai jumpa di review Lego set berikutnya selamat menikmati Terima kasih.